Intro Dedik Setiawan menjadi raja gol alias top skor Arema FC di masa pramusim dengan mengukir 7 gol Ketajaman Dedik Setiawan berada jauh di atas striker Portugal yang baru direkrut Arema FC, Carlos Fortes Di dua laga uji coba, Carlos Fortes belum sekalipun mencetak gol saat Singoe dan uji coba melawan PSIM Yogyakarta dan Persis Solo Beberapa hari lagi kompetisi Liga 1 2021 akan digeber Arema FC selaku kontestan pun sudah mempersiapkan diri menyongsong kompetisi ini Di bawah asuhan pelatih Eduardo Almeida, Arema FC sudah melakoni persiapan di masa-masa pramusim Di antaranya dengan agenda uji coba Setidaknya, klub beralias Singoe dan itu sudah melakoni 6 pertandingan di masa persiapan Pemain Arema sempat menjalani 4 kali laga uji coba di kandang sendiri Sementara, dua laga lainnya dijalani Johan Ahmad Farizi dan kawan-kawan di luar kandang saat menggelar pemusatan latihan di Solo dan Yogyakarta Tim-tim yang jadi lawan latihan tanding Arema ini kebanyakan dari Liga 2 Mulai dari Malang Selection, Rans FC, PS Hisbulwatan, Arema U20, PSIM Yogyakarta, dan Persis Solo Eduardo Almeida merasakan ada yang berbeda saat jadi pelatih Arema di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Pelatih asal Portugal itu pun mencurahkan isi hatinya tersebut Menurutnya, melanjutkan karir di negara yang sepak bolanya masih terganjal pandemi seperti Indonesia adalah sebuah tantangan Sebagai orang yang suka tantangan Tawaran pekerjaan sebagai pelatih kepala Arema di Liga 1 2021-2022 pun diterimanya Pelatih berusia 43 tahun itu mengakui jika ada kesulitan tersendiri sebagai pelatih Terutama dalam menyiapkan tim Pasalnya, persiapan timnya terhalang ketidakpastian kompetisi sebelum ditetapkan bergulir tanggal 27 Agustus Kesulitan terbesar saya adalah dalam situasi yang tidak pasti Padahal, jujur sebagai pelatih saya siap untuk menyiapkan pemain untuk sesi latihan Bermain, bertanding untuk menang Itulah hari-hari seorang pelatih Tanpa itu sulit bagi pelatih Tapi ini situasinya Berbeda sekali kalau tanpa kompetisi Jujur, saya harus belajar hidup dalam situasi itu Kata Almeida Eduardo Almeida menilai situasi berkompetisi di tengah pandemi ini tidaklah mudah Namun, dengan berjalan bersama-sama antara semua komponen tim Termasuk supporter Segala kesulitan itu akan bisa diatasi Arema Tidak mudah Tapi kita harus menyesuaikan diri Sebagai manusia tentu kita harus bisa menghadapi kenyataan yang harus dijalani Tegas eks pelatih semen Padang itu Skuad Arema bisa saja menerapkan formasi 3, 5, 2 di bawah kepelatihan Eduardo Almeida Pelatih asal Portugal itu memiliki amunisi yang cukup mumpuni untuk dipasang dalam formasi tersebut Formasi 3, 5, 2 bisa disebut formasi yang tradisional Karena sudah populer dipakai di Indonesia sejak lama Formasi ini tergolong memiliki keseimbangan ketika bertahan maupun menyerang Karena punya dua sayap yang fleksibel Kelebihan dari formasi ini adalah memiliki tiga pemain bertahan murni Dan dua pemain bertahan tambahan yang ada di sisi sayap kanan dan kiri Kedua sayap itulah yang bisa fleksibel menjadi pemain bertahan saat diserang Dan berubah mengisi lini depan ketika menyerang Sementara, kekurangan formasi ini adalah stamina para pemain sayap yang cepat terkuras Karena naik turun bertahan dan menyerang Karenanya, para pemain sayap itu harus pandai-pandai mengatur tempo dan menjaga stamina Lini depan dalam formasi ini biasanya mengandalkan duet penyerang utama Dua penyerang itu bisa berposisi sebagai penyerang asli ataupun second striker Kalau ingin memainkan duet penyerang murni Maka tim pelatih Arema bisa saja menurunkan duo Carlos Fortes Dedik Setiawan Carlos Fortes Kusedia Hari Yudo Atau Dedik Setiawan Kusedia Hari Yudo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya